Besok udah rilis, kira-kira berapa ya harga dari All New PCX 2025, serta fitur unggulan apa aja yang digendongnya, apakah mampu mengalahkan NMAC Turbo? Ciao, bentornato, nelkanale, otomotif, dan deris. Halo geng, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya geng, tanpa halangan dan kekurangan sehatu apa-apa nih. Dan semoga kalian selalu dalam pendidungan Tuhan yang Maha Esa. Dan di kesempatan video kali ini saya akan mencoba nih, spil kisaran ataupun spekulasi ya geng ya, harga berapa untuk All New PCX 2025. Ya kalian pasti udah menunggu ya update terbaru dari All New PCX 2025, karena dari beberapa waktu yang lalu udah sempet nih, Jadi, berita-berita yang mengatakan kalau All New PCX 2025 ini bakalan rilis di awal Desember ini, tapi bener nggak seperti itu? Ya, karena untuk pesaran Eropa, PCX 125 ini udah resmi diperkenalkan, serta udah dirilis kemarin-kemarin nih geng. Jadi, untuk PCX 125 Eropa udah dirilis dengan tampilan yang plek-ketiplek seperti video perkenalannya yang mirip banget seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan, kira-kira kapan nih All New PCX 2025 yang versi Indonesia akan dihadirkan ke tanah air, serta apakah desainnya akan serupa dengan yang pasaran Eropa sana geng? Untuk menjawab itu, saya mencari-cari wangsit nih terawangan-terawangan ya, untuk kemungkinan desain ya guys ya. Untuk kemungkinan desain sepertinya akan 90%-99% mungkin akan mirip dengan yang Eropa sana geng. Karena untuk komponen-komponennya bisa dikatakan itu berasal dari Indonesia geng. Bahkan banyak yang mengatakan kalau PCX itu dirakitnya di Indonesia, tapi justru diperkenalkan dulu di Eropa sana geng. Nah, harusnya diperkenalkan di sana ya guys ya, diperkenalkan dan dirilis. Nah, untuk wujud dari PCX 2025 yang Indonesia, kemungkinan akan sama persis dengan versi Eropa nya. Baik dari segi desain, tampilan, mungkin yang berbeda cuma di area fiturnya kali ya. Fitur sama kubikasi mesinnya. Dan kira-kira fitur-fiturnya itu apakah worth untuk kelas putih gambot ya guys ya. Kita tahu sendiri ya guys ya, karena rival dari PCX 2025 ini, PCX ini rivalnya bisa dikatakan cukup berat geng. Cukup menguasai pasar Indonesia geng. Ya, untuk lawan dari PCX ini bisa kita katakan adalah N-Mac Turbo ya guys ya. Kita tahu sendiri kalau N-Mac Turbo itu punya fitur, punya tampilan, punya desain, punya mesin yang bisa dikatakan mumpuni. Nah, kira-kira si PCX ini mampu nggak ya menyainginya geng. Untuk desainnya seperti ini ya guys ya, kalian akan menemukan desain-desain ataupun bentuk yang nggak terlalu beda jauh sama generasi yang sekarang ada. Bagian yang berbeda cuma mungkin di area headlamp, terus top lamp, terus mungkin di area panel instrumennya kayak gini geng. Tapi kalian setuju nggak geng, kalau panel instrumennya berubah kayak yang tadi geng. Secara untuk tampilan yang sekarang itu kayak lebih elegan ya guys ya. Dan untuk cover stangnya pun juga berbeda tentu aja ya guys ya. Karena generasi yang lalu itu belum menggunakan cover stang. Sekarang udah menggunakan cover stang geng. Dan untuk perubahan di area speedometer itu untuk yang versi tertingginya dikatakan akan menggunakan layar PFT full color geng. Juga sudah terkonektivitas dengan smartphone kita ya guys ya. Jadi mungkin kita bisa lebih paham, lebih bisa memantau, lebih mengetahui lah kondisi dari motor kita geng. Dan perubahan yang mungkin cukup membuat kita senang ya di area shock backer belakang ya guys ya. Karena di Eropa sana sudah menggunakan suspensi tabung walaupun kayaknya belum bisa di adjust kayaknya ya guys ya. Tapi ini sebuah surprise sekali sih geng kalau beneran terrealisasikan untuk PJX yang versi Indonesia geng. Dan mungkin fitur yang nggak ada nanti sepertinya fitur heater ya guys ya di hand gripnya itu. Karena di sana negara 4 musim, ada musim salju tentu aja pengendara butuh heater di area hand gripnya. Biar nggak kedinginan kalau berkendara ataupun saat melakukan perjalanan di luar ruangan ya guys ya tentu aja ya guys ya. Itu kayaknya yang nggak bakalan ada. Tapi untuk fitur-fitur lain seperti HSTC itu sudah tersemat kan geng. Sudah ada traction control, terus ada lampu hazard, terus konektivitas sama HP juga itu sudah ada geng. Ditambah dengan desain yang bisa dikatakan ini desain cukup laku loh geng di Eropa sana geng. PCX ini bisa dikatakan cukup merajai penjualan skutik di Eropa sana geng. Dan untuk di Indonesia apakah ini akan menjadi sebuah launching yang manis untuk Honda. Dan untuk pasaran Indonesia tentu aja berbeda ya geng. Karena Indonesia pastinya akan menggunakan mesin ataupun kubikasi 160 cc. Dan Honda juga kayaknya masih tipis kemungkinannya mereka menggunakan teknologi V-Tex-nya untuk melawan N-Mac Turbo. Jadi buat teman-teman yang berekspektasi Honda akan menggunakan V-Tex-nya, kayaknya kalian harus menurunkan ekspektasi kalian geng. Karena Honda masih PD geng dengan mesin yang dibawa oleh PCE generasi sekarang. Dengan mesin 156,9 cc, 4 langkah, 4 katup, ESP Plus. Dengan pendingin cairan dan PGM-FI yang mumpung memutahkan tenaga di 11,8 kW pada putaran 8.500 rpm. Serta torsi maksimalnya itu di 14,7 nm pada putaran 6.500 rpm geng. Dan secara di atas keretasi ini memang lebih tinggi ya guys ya daripada N-Mac Turbo. Karena N-Mac Turbo itu cuma di 155 cc, VVA Blue Core, 4 katup, 4 langkah, SOHC Plus. Dengan tambahan YECVT ya guys ya, yang mampu memutahkan tenaga di 11,3 kW pada putaran 8.000 rpm. Serta torsi maksimalnya di 14,2 nm pada putaran 6.500 rpm. Jadi secara di atas kertas untuk performa mesin bisa dikatakan lebih unggul sedikit untuk PCE yang generasi sekarang geng. Jadi kalau nantinya Honda masih menggunakan basis mesin yang sama dengan yang generasi sekarang ya bisa dikatakan itu sudah cukup lah untuk daily kalian geng. Dan apakah fitur-fiturnya juga akan ditambahi lagi? Menurut saya sih fitur untuk PCE generasi sekarang ini pun sudah cukup. Mupun ya guys ya ada ISS, Smart Key, HSTC, terus ya sudah ada alarm juga ya guys ya, udah ada konektivitas, terus ada USB, terus bagasinya juga gede, terus pijakan kakinya juga lumayan, serta handling yang cukup nyaman untuk sekelas putih gambot ini geng. Dan untuk harganya, nah ini pasti yang menjadi pertanyaan kita ya guys ya, untuk PCE generasi sekarang kan itu di harga 33 jutaan sampai 36,9 juta. Menilih dan melihat dari jejak rekam, jejak Honda kemarin-kemarin geng, di Honda Beat mereka menaikkan harganya walaupun itu cuma sedikit. Terus Scoopy mereka juga menaikkan harganya cuma sedikit. Nah kemungkinan si PCE ini juga akan berlaku yang sama geng, jadi mungkin mereka Honda akan menaikkan harga walaupun itu cuma sedikit geng. Kalau mereka sampai menaikkan harga di atas 40 juta, wah ini pasti menjadi saingan, menjadi pilihan yang sulit bagi masyarakat mau membeli, karena NMAC Turbo itu juga di harga 45 juta ya, varian tertinggi saja. Ya mungkin kemungkinan Honda akan menjualnya di kisaran harga 36-39 jutaan geng, itu masih aman geng. Karena untuk varian terendahnya pun NMAC itu justru lebih murah geng, karena di 32,8 jutaan geng. Lebih murah daripada PCE yang varian terendah. Jadi gimana geng menurut kalian geng, apakah ini akan menjadi perang dagang, perang desain, perang fitur, sampai perang harga geng. Kalau Honda bisa memainkan keunggulannya di sini, pasti ini akan menjadi sebuah PR yang sulit lagi buat Yamaha meredam kelarisan dari PCE. Gimana menurut kalian geng, coba komen di bawah, aku pengen dengar. Oke geng, mungkin cukup sekian dulu video pembahasan kita tentang bocoran harga dan fiturnya.